Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan adanya wabah COVID-19 ini Mempengaruhi semua aspek Termasuk kegiatan di perguruan tinggi Sebagai salah satu solusi Lembaga penjambian mutu atau LPM Melakukan kegiatan sosialisasi SIM audit Sosialisasi dilakukan secara online Dimana materi sosialisasinya dibuat video Kemudian di-upload Dulu sistem pelaksanaannya Audit dilaksanakan secara manual Mulai semester genap ini Pelaksanaannya audit Pelaksanaan audit internal Akan dilaksanakan secara online Dengan menggunakan SIM audit internal Dimana para dosen akan Mengupload kinerjanya Yang mencakup kinerja perkuliahan Pada semester ganjil Dan kinerja Catur Dharma pada semester genap Semoga kegiatan ini bisa menjadi Salah satu solusi Dalam kegiatan di UM Metro Di tengah adanya wabah COVID-19 Dan tujuan kegiatan tetap dapat tercapai Terima kasih kepada LPM Yang telah memperasai kegiatan ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Puji syukur kita panjatkan Gadot Allah SWT Salawat serta salam Semoga selalu tercurah Beracun dengan kita Nabi Muhammad SAW Bapak Rektor yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bapak Dekan Bapak Ibu Kaprodi Dan para dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro Pada kesempatan ini Kita akan mensosialisasikan Sistem informasi manajemen Terkait dengan audit internal Akademik Audit internal akademik Meliputi dua di semester ganjil Biasa kita laksanakan audit perkuliahan Sedangkan di semester genap Kita akan laksanakan audit Bidang catur Dharma Yang meliputi pendidikan pengajaran Penelitian Pengabdian kepada masyarakat Dan AIKA Yang lalu Audit ini dilaksanakan Secara manual Menggunakan formulir Kemudian Bapak dan Ibu Mengisi formulir tersebut Untuk ED-nya Dan audit juga dilaksanakan Secara manual Bapak Ibu mengumpulkan dokumen-dokumen Untuk di audit Kedepan Kita akan laksanakan audit Secara online Menggunakan SIM Yang telah dikembangkan oleh kustik Jadi nanti Bapak dan Ibu Melakukan audit internal Evaluasi diri Mengisi Melalui SIM Audit internal Kemudian dokumen-dokumen Di upload Dan Ini nanti Auditnya Juga insya Allah Bisa kita laksanakan Secara online Dan dokumen-dokumen Justru Terkumpul Dan tersimpan Secara Digital Barangkali ini Kelebihannya Dan ke depan Akan Menjadikan UMH terlebih baik Dan Dokumen Akan ditemukan Dengan Jauh lebih mudah Dan mudah-mudahan Pekerjaan ini juga Akan Memudahkan Kita semua Demikian saja Barangkali Sosialisasi audit Internal ini Mudah-mudahan Bapak dan Ibu Bisa Memahaminya Lewat Tayangan Video ini Dan Sekiranya ada Hal-hal yang perlu Dikomunikasikan Dilahkan Secara terbuka LPM Siap untuk Membantu Bapak dan Ibu Dalam Pelaksanaan Atau pengisian Audit internal Melalui SIM Audit internal ini Demikian Sekali lagi Kami mengajak semua Mari kita Laksanakan Pekerjaan ini Dengan Sebaik-baiknya Untuk Kemajuan UM Metro Bersama Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Saya akan menjelaskan Tentang Bagaimana Sistem audit Internal Yang akan kami Lakukan secara Daring atau Online Dimana sistem ini Sudah dikembangkan Pus TQM Metro Bersama dengan LPM Yang pertama Bahwa dalam pelaksanaan Sistem audit internal Secara online ini Ada beberapa Entitas yang akan Bekerja sama Untuk bisa Melaksanakan Proses Audit Secara daring Entitas yang pertama Adalah Kaprodi Dimana Kaprodi Berperan untuk Menetapkan Penugasan Mata kuliah Dosen yang akan Diaudit Melalui Simprodi Jadi Kaprodi Nanti akan Menetapkan Mata kuliah Apa yang akan Diajukan Untuk Diaudit Pada semester Ganjil Ataupun Semester Genap Untuk Semester Genap Sistem pelaksanaan Audit Itu yang Digunakan Meliputi Catur Dharma Namun Yang ditetapkan Oleh Kaprodi Hanya pada Bagian Perkulahnya Saja Untuk Penelitian Pengabdian Dan AIK Itu bisa Langsung Dibuat Sendiri oleh Dosen yang Bersangkutan Melalui Simpac Kemudian Entitas yang Kedua Adalah Dosen Jadi Setelah Kaprodi Membuat Penugasan Mata kuliah Melalui Sim Kaprodi Selanjutnya Dosen Itu bertugas Mengisi Dan juga Meng-upload Mengisi Maksudnya adalah Mengisi Instrumen Dari Butir-butir Pertanyaan Yang telah Disediakan Pada Sistem Audit Kemudian Meng-upload Meng-upload Dokumen Yang berkaitan Dengan Kebutuhan Audit Yang mencakup EP Audit Perkuliahan Untuk Semester Ganjil Untuk Semester Genap Itu mencakup Empat Hal Yang pertama EP Kemudian Yang kedua EPIN Melitian Dan EPAN Pengabdian Kemudian Yang terakhir adalah AIK Bidang Al-Islam Dan Kemuhammadian Selanjutnya Entitas Yang Berikutnya Adalah LPM Dan Auditor Dimana LPM Dan Auditor Ini Bekerja sama Dalam Melakukan Pemeriksaan Dokumen Audit Kemudian Mengolah Data Hasil Audit Menetapkan Hasil Audit Dan Yang terakhir Adalah Melaporkan Hasil Audit Oke Kita Lihat Tahap Yang pertama Bagaimana Langkah Langkah Dosen Dalam Menetapkan Penugasan Mata Kuliah Melalui SIM Prodi Cara yang Dilakukan Yang pertama Adalah Kprodi Login Melalui Sistem Kprodi Dengan Alamat HTTP Simprodi WM3.acid Silahkan Masukkan NIDN Dan juga Password Kemudian Klik Login Langkah Selanjutnya Setelah Kprodi Berhasil Masuk Ke Simprodi Kemudian Pilih Dosen Klik Bagian Dosen Kemudian Pilih Formulir Evaluasi Dosen Pilih Tambah Dosen Pilih Tahun Semesternya Pilih Tahun Genap Kemudian Pilih Nama Dosen Yang Akan Diberikan Penugasan Dan Mata Koleh Tambahkan Setelah Kprodi Memberikan Penugasan Kepada Bapak Ibu Dosen Silahkan Masuk Ke Web Browsernya Kemudian Klik Simpok Simpok Enter Kemudian Login Dengan Menggunakan Akun Bapak Ibu Dosen Masing Masing Nah Selanjutnya Kita Pilih Monitoring Dan Evaluasi Klik Monitoring Dan Evaluasi Nah Disini Sudah Ada Berapa Empat Formulir Yang Pertama Kita Klik Adalah Formulir EP Atau Evaluasi Perkuliahan Penugasan Sudah Muncul Yaitu Penugasan Yang Diberikan Kepada Kaprodi Sesuai Dengan Mata Kuliah Yang Sudah Kita Ampuh Nah Setelah Muncul Kemudian Kita Klik Lihat Formulir Nah Oke Formulir Sudah Tampak Semuanya Masih Kosong Karena Belum Ada Yang Disi Nah Untuk Mulai Mengisi Langkah Baiknya Bapak Ibu Silahkan Menyiapkan Folder Menyiapkan Folder Khususus Supaya Nanti Proses Upload Berkas Berkas Itu Akan Memudahkan Bapak Ibu Dosen Sekalian Contohnya Disini Sudah Saya Siapkan Folder Khusus Untuk Meng Upload Dokumen Dokumen Terkait Dengan Kegiatan Audit Oke Kita Kembali Kesini Nah Yang Pertama Untuk Mata Kuliah Ini Saya Akan Melihat Pertanyaan Yang Pertama Adalah Mata Kuliah Memiliki Unsur Deskripsi Capaian Pembelajaran Dan Selabus Perkuliahan Nah Kita Coba Isi Misalkan Isinya Adalah A Mengkap Dan Sesuai Dengan Standar Isi Kemudian Yang Kedua Dosen Membuat RPS Atau Kontrak Perkuliahan Kita Isi Kembali Misalkan A Nah Setelah Diisi Proses Pengisian Ini Tidak Harus Tuntas Artinya Bisa Diisi Secara Bertahap Nah Kita Upload RPS Kita Klik Dokumen Kemudian Kita Beri Nama File Dokumen Kita Bisa Ambil Namanya Dari Sini Kemudian Paste Sesuai Dengan Nama Mata Kuliahnya Nah Kita Cari Filenya Dimana Klik Choose File Kita Cari File Tersimpan Di Bagian Data Perkuliahan Oke Kita Klik Open Nah Pada Proses Upload Ini Bapak Ibu Dosen Harus Memperhatikan Bahwa Format Atau Jenis File Yang Bisa Di Upload Adalah Jenis JPG PDF Dokumen Dengan Ukuran Maksimal 2 MB Nah Setelah Itu Baru Klik Simpan Dokumen Nah Tandanya Dokumen Sudah Terapload Klik Oke Tanda Disini Tampak Bahwa Dokumen Sudah Di Upload Memiliki Tanda Checklist Berwarna Hijau Nah Setelah Itu Kita Bisa Simpan Terlebih Dahulu Kita Klik Oke Nah Untuk Melihat Hasil Isian Yang Sudah Kita Lakukan Kita Bisa Lihat Kembali Disini Klik Lihat Formulir Kemudian Kita Lihat Klik Cetak Nah Pada Proses Pencetakan Ini Nanti Ada Opsi Apakah Ini Akan Langsung Diprint Atau Akan Disimpan Dulu Sebagai PDF Nah Ketika Sudah Selesai Di Isi Silahkan Nanti Diprint Dan Di Arsipkan Di Produk Masing Masing Nah Ketika Belum Selesai Mengisi Maka Ini Kita Cancel Dulu Kita Cancel Nah Ini Adalah Hasil Preview Dari Isian Dokumen Evaluasi Perkuliahan Yang Sudah Kita Isi Ini Isinya Ada 25 Sementara Di Bagian Ini Belum Saya Lengkapi Nah Ini Oke Kita Back Saja Klik Back Tanda Panah Nah Setelah Diisi Setelah Disimpan Nanti Bapak Ibu Bisa Melanjutkan Kembali Misalkan Ini Sudah Diisi Nomor 1 Dan 2 Kita Ingin Melanjutkan Ke Nomor 3 Misalkan Boleh Diisi Kembali Misalkan B Kita Lihat Kita Klik Dulu Simpan Simpan Formulir Oke Kemudian Kita Lihat Apakah Isian Kita Sudah Masuk Atau Belum Cetak Cancel Dulu Nah Kita Lihat Di Preview Artinya Isian Kita Sudah Masuk Kita Klik Back Oke Selanjutnya Untuk Pengisian Formulir Evaluasi Pada Bidang Pengabdian Kita Klik Formulir Epan Nah Pada Formulir Epan Ini Disini Ada Keterangan Bahwa Formulir Evaluasi Pengabdian Dosen Belum Dibuat Untuk Formulir Epan Epin Dan AIK Ini Proses Pembuatan Formulir Bisa Dilakukan Sendiri Oleh Dosen Masing-masing Melalui Akun Simpak Tidak Seperti EP EP Proses Pembuatan Formulir Dilakukan Oleh Kaprodinya Nah Untuk Epan Kita Bisa Buat Sendiri Caranya Kita Klik Buat Formulir Nah Otomatis Akan Masuk Ke Halaman Instrumen Pengisian Untuk Bidang Pengabdian Kita Contoh Misalkan Pada Bagian Pelaporan Pelaporan Kita Klik Ini Ada Pelaporan Ada Sebagai Contoh Pengabdian Saya Kita Pilih A Kita Upload Dokumen Laporan Dokumen Laporan Kita Upload Cari Pilihan Dokumen Nah Ini Dokumen Laporan Laporan Pengabdian Ambil Saja Copy Pasta Kita Beri Nama Contoh Kemudian Kita Pilih Filenya Kita Cari Laporan Filenya Sudah Kita Siapkan Tadi Laporan Pengabdian Nah Ini Maksimalnya Hanya 2 MB Kita Klik Open Kemudian Kita Simpan Dokumen Setelah Itu Berhasil Tanda Hijau Tanda Hijau Menunjukkan Bahwa Dokumen Sudah Terapload Kemudian Kita Klik Simpan Dokumen Jangan Lupa Klik Simpan Dokumen Klik Oke Kita Coba Lihat Apakah Isian Kita Sudah Berhasil Kita Klik Cetak Cancel Nah Ini Isian Dari Formulir Yang Sudah Kita Pilih Tadi Selanjutnya Pada Bagian Pengisian Formulir EPN Evaluasi Bidang Penelitian Langkahnya Bersama Dengan EPN Kita Klik Buat Formulir Ya Buat Formulir Disini Ada Ketersediaan Roadmap Kemudian Ada Jemlah Penelitian Delibatan Mahasiswa Sumber Dana Artikel Kita Pilih Dulu Salah Satu Misalkan Kita Jawab Yang Nomor 6 Dulu Ini Punya Artikel Nah Ini Saya Punya Dokumen Yang Nomor C Yang Bagian C Kemudian Kita Pilih Artikel Kita Klik Dokumen Oke Kita simpan Dulu Formulir EPN Lihat Formulir C Simpan Dokumen Simpan Cetak Nah Oke Kemudian Kita Klik Artikel Artikel Kita Beri Nama Artikel Ini Ada Namanya Artikel Rismanto Kita Pilih File Artikel Kita Yang Akan Kita Upload Penelitian Nah Ini Disini Ada Nah Ini Saya Pilih Yang Di CPF Open Kemudian Klik Simpan Dokumen Nah Oke Berarti Sudah Kita Pilih Satu Pertanyaan Kita Klik Satu Pertanyaan Tadi Kemudian Kita Lihat Hasil Dari Isian Kita Nah Ini Sudah Terisi Artikel Artikel Adalah Bagian C Dengan Score 60 Dokumen Dari Selanjutnya Pada Pengisian Formulir Yang Terakhir Adalah Formulir AIK Nah Sama Langkahnya Seperti Dengan Epan Dan Epin Kita Tinggal Klik Buat Formulir Kemudian Kita Jawab Pertanyaan Pada Instrumen Yang Setiakan Sesuai Dengan Dokumen Yang Kita Miliki Misalkan Ini kita pilih yang sudah ada dokumennya yang sudah saya siapkan di bagian ya nomor 6 nomor 6 kita pilih yang B ya kita klik simpan oke lihat formulir kemudian kita pilih dokumen yang kita miliki nah kita klik dokumen nah ini dokumen ini pelatihan vital.com vital.com kita beri nama kita selanjutnya kita pilih file yang akan kita upload klik file kemudian kita kembali ke folder yang akan kita upload pelatihan sudah klik open nah oke setelah itu kita simpan dokumen nah oke dokumen sudah berhasil disimpan kita klik ok kita simpan formulir ya oke kemudian kita lihat hasil preview dari laporan atau isian instrumen yang sudah kita lengkapi tadi nah kita pilih tadi di bagian nomor 6 isinya 60 oke nah itu baik bapak ibu dosa sekalian itu adalah langkah-langkah tentang bagaimana cara mengisi sistem audit internal yang akan dilaksanakan secara online pada semester genap ini semoga bapak ibu sekalian bisa mempraktekannya jika ada hal-hal yang belum dipahami bisa berkomunikasi dengan pihak lembaga penjain mutu atau bisa juga dengan menuliskan pertanyaan pada komentar pada channel UM Metro yang sudah yang nantinya penjelasan ini akan kita onggah pada channel Youtube UM Metro terima kasih semoga bermanfaat saya akhiri bila isabil haq wasabil khairat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax